Kami mengundang tiga narasumber untuk membagikan pemikiran mereka tentang status Laut Cina Selatan dari berbagai perspektif yang tercakup dalam ilmu budaya. Seminar ini juga ditayangkan secara langsung melalui akun Youtube Humas FIBUB sehingga peserta yang tidak dapat bergabung di Zoom tetap dapat mengikuti acara ini melalui live streaming Youtube Humas FIBUB. Saya akan membacakan tata tertik seminar yaitu pertama peserta diminta menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung sampai ada pemberitahuan dari host bahwa Anda bisa menyalakan mikrofon mulai. Peserta wajib menjaga sopan santun jika kamera diaktifkan. Pertanyaan disampaikan melalui kolom chat nanti akan diakomodasi oleh moderator dan disampaikan kepada pembicaraan. Sehubungan dengan hara itu maka pertanyaan dan komentar yang disampaikan wajib menuliskan nama pembicaraan yang dimaksudkan. Jadi apakah bertanya kepada pembicaraan pertama, kedua atau tiga itu harus jelasin. Nah sebelum dimulai akan ada sambutan dari Bapak Dr. Darmoko selaku ketua program studi tajian Asia Tenggara Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Silakan Pak Darmoko. Terima kasih Dr. Ari Anggari Harapan pembawa acara pada seminar kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan skapursi acara seminar garing siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua Departemen Kewilayahan FIBUI, Kebetulan sebagai salah satu pembicara pada siang hari ini, Dr. Rajeng Pulung Sarihadi. Tidak lupa pembicara lainnya, Prof. Dr. Agus Arismunandar, Prof. Dr. Joko Marihandono, dan moderator Maneka Budiman PSD. Teman-teman sejawat dari FIBUI, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Program Studi Magister Kajian Asia Tenggara, Departemen Kewilayahan FIBUI, berdiri pada tanggal 23 September 2013, dengan SK Pendirian nomor 1941, garis miring SK, garis miring R, garis miring UI, garis miring 2013. Di usianya yang masih relatif muda ini, program studi terus-menerus berupaya mengadakan kegiatan sosialisasi dan promosi, baik yang terkait dengan bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang. Melalui humas FIBUI maupun secara langsung menghubungi pihak-pihak terkait, kami rasa cara tepat agar Program Studi Magister Kajian Asia Tenggara, Departemen Kewilayahan FIBUI, semakin dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Kurikulum Program Studi sedang direvisi bersama program studi lainnya di FIBUI, mengingat kurikulum program studi memuat substansi yang berkaitan dengan warisan budaya di Asia Tenggara, budaya transnasional dan transregional Asia Tenggara, serta dinamika budaya di Asia Tenggara. Maka untuk menjalankan proses pembelajaran di Prodi, dibukung SDM dari berbagai departemen yang ada di FIBUI. Samping dari Departemen Kewilayahan, juga dari ilmu susastra, ilmu sejarah, arkeologi, dan linguistik. Ada pun sebagai core unggulan kami adalah Kajian Antarkawasan Asia Tenggara, Kajian Budaya Asia Tenggara, Pasca Perang Dingin Asia Tenggara, dan Diaspora di Asia Tenggara. Selama ini, para alumni kami telah menempati pos-pos pekerjaan sebagai dosen, birokrat di Kementerian RI, Sekretariat ASEAN, mentor kegiatan sosial lingkungan, dan sebagai reporter. Bapak-Ibu yang kami hormati, seminar kali ini mengetengahkan isu atau tema Laut Cina Selatan punya siapa. Isu ini dipilih karena masih aktual untuk dibahas dan didiskusikan terutama dari perspektif ilmu pengetahuan budaya, konteks kawasan Asia Tenggara. Tentang substansi seminar kami tidak akan turut membahasnya, kami serahkan sepenuhnya kepada tiga narasumber kita, yang sebentar lagi akan membeberkan dan membabarkan materinya kepada Bapak-Ibu sekalian. Kami tidak berpanjang lebar dalam menyampaikan Skabur Sire ini. Mohon maaf jika terdapat tutur kata kami yang tidak berkenan, dan semoga seminar yang kami selenggarakan kali ini bermanfaat bagi Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Terakhir, marilah sejenak kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk almarhum Bapak dan Guru kita, pakar di bidang ilmu, sastra, dan budaya, Profesor Dr. Safarti Joko Damono yang telah meninggalkan kita kemarin pagi pukul 9 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin ya, robal alam. Terima kasih. Wabilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Dr. Ari Anggari Harapan sebagai pembawa acara. Monggo. Terima kasih, Pak Darmoko, atas sambuhatannya yang memperkenalkan program studi Magister Kajiannya Asia Tenggara sehingga hal layak bisa lebih mengenal. Sekarang saya serahkan acara kepada Bapak Manike Bunban, PhD, sebagai moderator yang sekaligus akan memperkenalkan ketiga narasumber. Saya persilakan, Pak Manike. Terima kasih, Ibu Ari. Terima kasih, Pak Darmoko, Ibu Bapak, saudara sekalian yang berbahagia. Asia pada abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-17 sudah menjadi pusat perdagangan dunia. Sejarawan Andre Gundelfrank misalnya di dalam bukunya Reorient Global Economy in the Asian Age bahkan dengan yakin tetapi tepat menyebutkan bahwa Asia telah mengalami globalisasi ekonomi jauh sebelum istilah ini diperkenalkan di dalam dua dasar warsat terakhir. Pusat globalisasi ekonomi pada masa silam ini adalah di segitiga India, Asia Tenggara, dan Cina yang meliputi kawasan perairan strategis Samudera Hindia, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Asia pada era keemasannya didominasi oleh dua adidaya yaitu dinasti Mogul di India dan dinasti Ming, Cina. Lalu lintas perdagangan di kawasan ini tidak hanya terjadi di antara kedua adi kuasa itu tapi juga melibatkan negeri-negeri yang lebih kecil seperti Jepang, Korea, Thailand serta kesultanan-kesultanan di Malaka dan Kepulauan Nusantara dan bahkan pedagang-pedagang dari negeri-negeri Barat pun hadir di situ. Pendek kata, Asia telah menjadi pusat perdagangan dunia yang sangat sibuk pada saat Eropa masih baru bangun dari era jahiliahnya yang sering dikenal dengan zaman pertengahan. Di antara dua kekuasaan besar yang menjadi pelaku dominan perdagangan Asia terdapat kawasan Asia Tenggara yang menjadi semacam pintu masuk strategis seperti perdagangan laut dari India ke Cina dan sebaliknya. Dalam hal ini, Selat Malaka berfungsi sebagai gerbang menuju laut lepas yaitu Samudera India dan Laut Cina Selatan. Inilah sebabnya mengapa isu panas tentang Laut Cina Selatan yang meninggi pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari faktor Asia Tenggara dalam setiap perbincangannya. Laut Cina Selatan bagi negara-negara Asia Tenggara memiliki peranan yang sama vitalnya sebagaimana Laut Cina Selatan bagi Cina. selain karena riwayatnya pada masa lalu, juga karena dinamika geopolitik kawasan kita pada masa kini. Untuk itu, bersama saya telah hadir tiga orang narasumber yang akan mengupas dengan pernas isu Laut Cina Selatan ini yaitu Prof. Dr. Agus Aris Munandar, Prof. Dr. Jokomari Handono, dan Dr. Rahajeng Bulung Sarihadi. Ketiganya adalah staf pengajar pada program studi kajian Asia Tenggara Departemen Ilmu Kemenayahan. Bu Rahajeng juga seperti telah disebut tadi merupakan ketua Departemen Kemenayahan yang membawahi program studi ini. dan sekaligus menjadi penyelenggara bersama Kemenayahan Daring siang ini. Ketiga narasumber ini akan membawa kita menelusuri riwayat Laut Cina Selatan dari masa ke masa serta memaparkan kompleksitas dinamikanya pada saat ini sebagai akibat dari adanya berbagai klim yang tumpang tinggi atas perayuran ini oleh beberapa negara tetapi khususnya oleh Cina atau Republik Rakyat Tiongkok. Urut-urutan presentasi pada siang hari ini adalah pertama Prof. Agus Aris Mundandar, Pakar Arteologi Historis dari Universitas Indonesia, diikuti dengan presentasi kedua oleh Prof. Dr. Joko Mari Handono, sejarawan era kolonial, juga dari Universitas Indonesia, dan ditutup atau diakhiri oleh presentasi Dr. Rahajeng Bulung Sarihadi yang merupakan sinolog di bidang kajian budaya Cina. Tanpa berpanjang lebar, perkenalkan saya mengundang Prof. Dr. Agus Aris Mundandar untuk menyampaikan tema-tema pokok pikirannya terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darmoko, selaku ketua program studi, kepada Pak Maneke yang telah mengawali dengan menjelaskan permasalahan di Laut Cina Selatan. Ijinkan saya menyampaikan pokok pikiran saya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mungkin tidak lebih dari 15 menit. Baik, kita mulai saja bahwa Asia Tenggara, kita mulai dari zaman prasejarah. Pada masa itu, kita bisa melihat ada hasil artefak Asia Tenggara yang begitu dikenal, yaitu Nekara. Nekara itu adalah suatu benderang perunggu yang mempunyai pangkal pembuatan di Vietnam, bagian utara. Dari peta kita bisa lihat sebaranya itu melalui pantai ke selatan, ke Semenanjung Malaysia, ke Sumatera, ke Jawa, bahkan sampai ke Maluku. Jadi, Nekara itu tentunya dibawa. Tidak akan melayang sendiri dari pulau ke pulau. Siapa yang membawanya adalah nenek moyang kita pada masa prasejarah. Kita lihat gambar berikutnya adalah ketika sudah masuk ke zaman sejarah. kita tunggu sebentar Ibu Bapak sepertinya. Ada gambaran teks ya. Gambarnya hilang sebentar. Nah, kita lanjutkan. Sudah bisa lihat gambar? mohon respon? Sudah bisa lihat gambar? Bisa. Sudah? Bisa. Baik, suara? Bisa. Ya, kita lanjut. Bahwa kemudian... Pak Agus hilang lagi. Sepertinya gangguan internet yang tidak stabil. Mohon sabar Ibu Bapak. Halo. Oke, Mas Agus. Memang tadi putus beberapa kali. Sekarang ada. Lanjut, lanjut. Ada. Baik. Gambar kedua, kita masuk dalam zaman sejarah. Ketika dari Kepulauan Asia Tenggara mengadakan hubungan ke India dan juga ke Cina. Itu data menunjukkan bahwa memang nenek moyang Asia Tenggara sendiri yang berlayar sampai ke India dan juga berlayar menuju Cina. gambar berikutnya. Gambar berikutnya, silakan. Nah, setelah itu semakin ramai saja perdagangan antara India dan Cina melalui Asia Tenggara. Yang pertama dikenal adalah gambar yang masih petak. Itu adalah yang pertama dikenal adalah jalur di sebelah barat Sumatera. Kemudian jalur itu melalui Selat Makassar sampai ke Filipina. Jalur berikutnya adalah dari mana? Dari Selat Malaka setelah sebelah barat Sumatera masuk ke Selat Malaka lalu ke utara menuju Asia Tenggara Daratan akhirnya ke Cina. Nah, lalu ada yang wampir ke Jawa dan seterusnya dan seterusnya. Ini makin rame memasuki abad ke-8, ke-9, ke-10. ini adalah ilustrasi bagaimana perahu-perahu yang berlayar di lautan Asia Tenggara kita bisa melihat relief di Borobudur tadi. Silahkan gambar yang Borobudur tadi. Kemudian kita lanjut melihat relief Borobudur dan gambar yang ketiga berikutnya. Silahkan. Terus bisa lewat ini. Silahkan. Kita masuk ke peta yang berikutnya yaitu aktivitas maritim abad 8, 10. Terlalu cepat. Terlalu cepat jangan buru-buru. Ya. Di sini kita mempunyai data dari Asia Tenggara Daratan sendiri ada ekspansi sebenarnya dari Jawa ke Champa di Asia Tenggara Daratan di Vietnam dari Jawa ke Kemerkuno. Jadi pelayar-pelayar atau angkatan laut Jawa dalam hal itu Mataram ya datang ke sana melayari laut Cina Selatan itu. Jadi sekitar abad 8-10 pelaut-pelaut dari Nusantara itu juga meramaikan ditambah dengan pelaut-pelaut Sriwijaya. Gambar berikutnya silahkan. pada paruh kedua itu selain membangun candi-candi di Jawa Tengah juga mengadakan pelayaran. Cerita para hiangan menyatakan bahwa Raja Sanjaya itu sampai ke sana. Prasasti-prasasti kemer sendiri mengatakan ada serangan dari Jawa datang ke sana. Ya tentu lewat mana lagi kalau bukan lewat laut Cina Selatan. Mereka melakukan penjarahan dan serangan dari Jawa ke Kemerkun pada tahun 752-760. Gambar berikutnya silahkan kita bisa lihat. Adalah sketsa bagaimana perkembangan hubungan antara Jawa dan Asia Tenggara Daratan. Malah ada seorang raja Jaya Warman II dari Kemer Kuno yang menjadi titik pangkal perkembangan kebudayaan Kemer di Asia Tenggara Daratan itu pernah singgah pernah hidup di Jawa pada saat tahun 790 dia kembali dan masa pemerintahan Jaya Warman itu sama dengan waktu pembuatan Candi Borobudur di Jawa. Jadi begitu dekatnya hubungan kita Jawa Sumatera dengan Asia Tenggara Daratan. Lewat mana? Lewat laut Citu lewat laut Cina Selatan. Lanjut kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah urayan dari Prasasti Sedokaktom yang ada di Asia Tenggara Daratan sendiri. Yang penting yang dinyatakan oleh Jaya Warman sendiri bahwa yang merah itu negeri orang Kamboja tidak lagi di bawah kuasa Jawa. Jadi taksirannya memang ada hubungan yang menyatakan bahwa kekuatan Nusantara Kepulauan Nusantara itu Mataram itu sampai ke Asia Tenggara. Berikutnya kita lihat. Silakan berikutnya. ini contoh pengaruh pengaruh candi Jawa yang ada di Asia Tenggara Daratan. Berikutnya lagi silakan. Pada abad ke-13 Singosari diancam oleh dinasti Yuan lewat surat Kublaikan meminta supaya Singosari mengadakan pengiriman upeti ke China. Tetapi kemudian ditolak dan sebelum ditolak itu Kertanegara Raja Singosari mengadakan hubungan dengan Malayu dengan Champa dengan polo-polo lain di Indonesia. Gambar berikutnya silakan terus saja. Nah 1293 ini terjadi. Inilah armada China dalam jumlah besar mengarungi Laut China Selatan menuju Jawa. Tetapi kemudian berhasil diusir kembali oleh bala tentara Jawa dalam hal itu Raden Wijaya lalu mendirikan Majapahit. Mereka balik ke China. Gambar berikutnya silakan. Silakan gambar berikutnya. Majapahit kita melihat gambar atau peta Majapahit ini menyatakan bagaimana pengaruh Majapahit menguasai Nusantara. Ini periode Majapahit abad 14-15. Terus terus-terus. Silakan teruskan gambarnya. Barulah kita masuk kepada armada kedua China yang mengarungi Laut China Selatan yaitu Laksamana Cenghe. Coba lihat kapan terjadi pelayaran pertama. Awal abad 15-14-15. Pada waktu itulah Cenghe dapat perintah untuk melakukan perjalanan muhibah. Dengan alasan-alasan tertentu Cenghe kemudian melakukan perjalanan itu. Bukan penaklukan, tetapi mengunjungi orang-orang Cina yang merantau di luar. Dan orang-orang Cina waktu itu sudah mampu untuk mengembangkan sistem pelayaran jarak jauh dengan membuat perahu-perahu layar. Gambar berikutnya silakan. Terus gambar berikutnya. Jadi Cenghe itu terjadi pelayarannya itu di akhir di akhir abad 14. Baru akhir abad 14. Awal abad 15. Dan ini peta pelayaran Cenghe sampai ke Timur Tengah. Teruskan saja gambarnya di mana sebenarnya kita bisa melihat di mana sebenarnya peran pelaut-pelaut Nusantara di Laut Cina Selatan. Kalau boleh kita berhitung. Dari sejak protosejarah Dongson tadi, 3 Masehi sudah dilayari Laut Cina Selatan. Kemudian zaman Funan Mataram Sriwijaya sampai abad 11. Kemudian zaman Champa dan Cenghe itu di situ. Baru sekitar awal abad 15. Oke, gambar berikutnya. Gambar berikutnya, kita milihat lagi. Awal sekali Laut Cina Selatan itu dimiliki oleh para Laut Funan, Linji, dan Sriwijaya. Mereka bolak-balik tadi, ke utara, ke selatan, dan belum ada armada Cina yang melalui melayari Laut Cina Selatan. Fasien Icing itu menumpang perahu-perahu Nusantara untuk balik ke negerinya. Gambar berikutnya, dalam abad berikutnya, abad 9-13, siapa yang sering melayari? Sriwijaya. Mataram, tadi, Serangan Sanjaya. Jayawarman II, Kemer. Itu bolak-balik menguasai Laut Cina Selatan. Terus gambar berikutnya lagi adalah masa-masa Majapahit. Masa-masa zaman-zaman mendekati 14-15. Silahkan terus. Dan akhirnya kita sampai kepada peta ini ketika Sriwijaya mencoba untuk menjadi penghubung antara India dan Cina. Karena Sriwijaya menghalangi wilayah Laut Cina Selatan itu maka dijatuhkan oleh India. Ini abad 13-15. Yang berkuasa di Laut Cina Selatan adalah Campa, Daiviet, Singosari, Majapahit, dan seterusnya. Lanjut gambar berikutnya. Kita bisa melihat gambar terakhir ini dari siapa yang menguasai? Vietnam, Laut Islam, kolonial. Di sinilah kemudian timbul nama mungkin timbul nama Laut Cina Selatan. karena sebelumnya nama itu susah dicari dalam riwayat sejarah kuno itu. Apa namanya Lautan itu? Teruskan saja. Kita lihat gambar berikutnya, slide berikutnya adalah utusan-utusan yang dicatat oleh orang-orang Cina sejak abad ke-4 sampai terus abad ke-8. Lalu kita baca lagi berikutnya, next gambar slide berikutnya adalah bagaimana utusan itu sampai ke Cina. Mereka harus melayari Laut Cina Selatan. Dan utusan itu harus balik. Mereka melayari dengan perahu-perahu mereka sendiri dari sejak abad 4-5 terus sampai abad 10 sampai abad 15 itu menaiki perahu-perahu layar. Jadi yang sering melayari itu adalah penduduk dan negara-negara di kawasan nasihat Tenggara sendiri. Terus lanjut. Lanjut kita lihat berikutnya. Jadi kalau kita berbicara Laut Cina Selatan maka gambar yang tadi jangan terlalu cepat. Nah kalau kita bicara Laut Cina Selatan maka bermula dari kebudayaan Dongson tadi abad ketiga. Lalu menjadi penghubung bangsa-bangsa Asia Tenggara dari abad ke abad itu jadi Jawa pergi ke Campa Kemer pergi ke Semenanjung dan seterusnya Sriwijaya menguasai pelayaran Cina resmi dalam bentuk armada baru terjadi 1293 itu yang kemudian diusir balik dan baru Cenghe abad 15 jadi kalau kita bicara tentang Laut Cina Selatan itu ya lautnya Asia Tenggara milik bersama bangsa-bangsa Asia Tenggara oke pada akhirnya terus ini kita membicarakan tentang Cina yang mendasarkan pada klaim kesejarahan mereka kalau kita mau klaim kesejarahan tentang wilayah Laut Cina Selatan dan untungnya tidak diakui oleh perjanjian internasional tentu yang paling awal itulah Hunan Lin Yi abad ketiga sampai tujuh Sriwijaya Mataram abad tujuh sampai sebelas dan seterusnya belum ada campur tangan kekuatan militer Cina pada awalnya baru masuk sekitar abad 15 tadi itu juga melalui saja tidak menguasai jadi tidak ada alasan kalau historical claim Cina mengajukan bahwa Laut Cina Selatan itu milik mereka sejarah menyatakan data itu lebih kuat bahwa yang melayari itu adalah bangsa-bangsa Asia Tenggara sendiri demikian saja kurang lebihnya maaf gangguan teknis sangat banyak sehingga presentasi saya agak terganggu terima kasih saya kembalikan Pak Maneka terima kasih Prof. Dr. Agus Arismunander untuk presentasinya yang padat tapi sangat jelas dan memberikan landasan pengetahuan bagi kami tentang masa silam riwayat Laut Cina Selatan dan kita akan melihat kelanjutan dari perjalanan ini di dalam presentasi pembicara kita yang kedua yaitu Prof. Dr. Joko Mari Handono kepada Pak Joko saya persilahkan terima kasih Pak Maneka selaku moderator pada seminar kali ini selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada beberapa buku yang sudah kami tulis kami disini karena saya tulis bersama dengan teman-teman yang lain yang terakhir yaitu buku tentang sejarah wilayah perbatasan Kepulauan Natuna yang diterbitkan pada 2019 disamping beberapa buku lainnya yang dapat digunakan dalam perkulian di program studi Asia Tenggara untuk buku sejarah wilayah perbatasan Kepulauan Natuna ini kami tulis bertiga yaitu saya kemudian teman dari LIPI dan satu dari BPCB dari Riau lalu mengenai rempah jalur rempah dan dinamika masyarakat Nusantara ini kami tulis bersama dengan Pak Bundan dan juga beberapa buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan Asia Tenggara oke next melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof Agus Aris Bunander tadi dalam menanggapi judul Laut Cina Selatan milik siapa saya mencoba untuk mengulas tentang sampai sejauh mana pemerintah RI Republik Indonesia memiliki hak atas Laut Cina Selatan pertama-tama mari kita sepakat lebih dahulu bahwa untuk memulainya itu kita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945 kondisi geografi Indonesia sudah dibicarakan oleh pendiri negara ini dalam sidang badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam sidangnya tanggal 10 Juli tahun 1945 jadi sebelum kemerdekaan itu sudah dibicarakan dua orang anggota BPUPKI yakni Abdul Kahar Muzakir dan Muhammad Yamin telah menyinggung soal batas laut negara kita ini Abdul Kahar Muzakir telah mengangkat permasalahan bagaimana menetapkan laut sebagai halaman rumah kemudian memagarinya dan menjaganya sementara Muhammad Yamin mengatakan bahwa tanah air Indonesia terutama pantainya yang panjang dan yang berasal dari beribu-ribu pulau itu maka gagasan Hugo Grotius tentang Mariliberum atau laut bebas dan Mariklausum atau laut terkutup tidak dapat diberlakukan lagi penentuan batas pantai apabila tidak segera ditentukan akan sangat merugikan terutama untuk para nelayan para pedagang yang melalui laut dan melemahkan dalam pembelian negara oleh karena itu harus ditentukan wilayah laut mana yang harus dilakukan untuk diamankan agar tidak melemahkan pembelian negara oleh karena itu harus ditentukan wilayah laut yang menjadi wilayah dari negara kita ini bila kita menengok proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945 pemerintah Hindia Belanda masih menggunakan batas PZMKO atau Teritorial Zee and Maritime Keringen Ordonasi yang diberlakukan sejak 1939 yang membatasi empat hal yang pertama yaitu yang disebut sebagai The Netherlands Indonesia Teritorial Zee atau Laut Teritorial Hindia Belanda yang kedua apa yang disebut sebagai Head Netherlands Indonesia Sekebit yaitu perairan teritorial Hindia Belanda termasuk bagian laut teritorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai daerah luar dari Teluk-Teluk Ceruk-Teluk Laut Muara-Muara Sungai dan Terusan-Terusan Yang ketiga dinamakan The Netherlands Indonesia Binnen Lanser Water yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat laut teritorial Hindia Belanda termasuk sungai-sungai Terusan-Terusan dan Danau-Danau serta rawa-rawa di wilayah Hindia Belanda Yang keempat adalah The Netherlands Indonesia Water yaitu Laut Teritorial termasuk perairan pendalaman Hindia Belanda Nah dalam ordonansi tentang TZMKO ini ditetapkan bahwa wilayah Hindia Belanda adalah pulau-pulau yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan batas 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau yang menjadi milik pemerintah Hindia Belanda Dalam kaitannya dengan pulau-pulau milik Hindia Belanda ini di Laut Cina Selatan adalah pulau-pulau yang dikuasai sebelumnya oleh pemerintah Hindia Belanda dengan batas 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau yang menjadi milik pemerintah Hindia Belanda nah ini menariknya justru dalam kaitan dengan pulau-pulau milik Hindia Belanda di Laut Cina Selatan adalah pulau-pulau yang sudah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda ditambah dengan 250 yang diserahkan oleh Sultan Johor kepada Raja Muda Riolingga berdasarkan Kortoverkaring pada 19 Agustus tahun 1864 Kepulauan itu antara lain Kepulauan Anambas di bawah Jemaja 19 pulau Kepulauan Anambas di bawah Siantan 77 pulau Kepulauan Natuna Besar 38 pulau Kepulauan Natuna Selatan 11 pulau Kepulauan Perompak 13 pulau dan Kepulauan Tembelan 41 pulau Nah pulau-pulau ini sekarang menjadi Kepulauan Natuna Pulau-pulau ini berada di wilayah Laut Sina Selatan ditambah dengan pulau-pulau lain yang sudah dikuasai oleh pemerintah India Belanda sebelumnya Ya Next 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 Ya Pada saat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan pemberlakuan kesepakatan Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 Indonesia harus menggunakan dasar negara Republik Indonesia Serikat yang diperlakukan mulai tanggal 27 Desember tahun 1949 Indonesia harus menggunakan dasar negara ini yaitu Republik Indonesia Serikat berdasarkan konstitusi res ini bekas wilayah India Belanda yang nantinya menjadi Indonesia dibagi menjadi tujuh wilayah yaitu negara RI di Yogyakarta negara Indonesia Timur negara Pasundan negara Jawa Timur negara Madura negara Sumatera Timur negara Sumatera Selatan di samping itu ada beberapa wilayah otonom yang tidak tergabung dalam ketujuh generasi ini pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama karena pada 17 Agustus 1950 belum satu tahun usia RIS Indonesia memutuskan untuk kembali kepada negara Republik Indonesia berdasarkan proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 dengan menghentikan penggunaan UUD RIS dan menggantinya dengan UUDS 1950 permasalahan KMB tidaknya berhenti di sini saja masalah Irian Barat yang berdasarkan kesempatan KMB akan diserahkan satu tahun setelah pemberlakuan KMB ternyata ditunda-tunda oleh pemerintah Belanda hingga lebih dari lima tahun masalah Irian Barat tidak kunjung ditanggapi oleh Belanda akhirnya pada tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956 pemerintah menyatakan membatalkan hubungan Indonesia Belanda berdasarkan perjanjian KMB next ya silakan di ya nah ternyata baru disadari oleh pemerintah Indonesia bahwa batas wilayah laut Indonesia ini masih didasarkan pada PZMKO yang hanya 3 mil laut batasnya dari pulau-pulau di Indonesia oleh karena itu terdapat kantong-kantong laut yang kosong yang menjadi laut internasional kita melihat di dalam peta ini ada laut internasional laut Cina Selatan pun juga laut internasional laut Jawa demikian juga oleh karena itu pemerintah pada waktu itu memikirkan karena ada kasus bahwa kapal-kapal Belanda itu melewati laut-laut internasional termasuk melewati laut Jawa dengan membawa senjata ke Irian Barat hal ini terbukti dari adanya satu kapal yang merapat ke Tanjung Priok dan setelah diperiksa ternyata berisi senjata oleh karena itu dengan tertangkapnya kapal yang berisi senjata ini maka dilakukanlah rapat Kapidat Perdana Menteri dan di sini ada perdebatan antara Perdana Menteri Juanda mengenai batas laut ini next deklarasi Juanda next ya rapat kabinet yang diselenggarakan pada 13 Desember 57 itu menghasilkan suatu pernyataan sepihak saya sampaikan pernyataan sepihak yang disebut sebagai deklarasi Juanda karena apa karena yang menganggap ini hanya pemerintah Indonesia saja dan tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah asing inti dari deklarasi Juanda 13 Desember 57 adalah TZMKO tidak lagi sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan lautan Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu pulau yang dipersatukan oleh laut dan ketiga penentuan batas lautan teritorial tidak lagi selebar 3 mil laut tetapi 12 mil laut diukur dari garis yang menghubungkan antar pulau nah dampak dari deklarasi Juanda ini adalah luas perairan Indonesia bertambah menjadi 5 juta kilometer persegi yang sebelumnya hanya 1,9 kilometer persegi selain itu kantong-kantong laut internasional yang melewati Indonesia itu menjadi tertutup bagi bangsa lain sebagai catatan Perdana Menteri Juanda mengusulkan 17 mil laut yang dikaitkan dengan angka kramat 17 Agustus namun oleh Kairul Saleh dia menyampaikan bahwa jangankan 17 mungkin 10 saja sudah agak sulit kalau begitu kita cari jalan keluarnya 12 saja 12 mil laut akhirnya diputuskan 12 mil laut next nah dari sini kelihatan bahwa peta Indonesia itu Laut Jawa kemudian Laut Sinas Selatan sebagian itu sudah menjadi wilayah yang tertutup tidak lagi menjadi lautan internasional bisa dilihat dari peta di sini antara Kalimantan dan Jawa ini sudah menjadi teritorial wilayah Republik Indonesia next deklarasi Juanda akhirnya memperoleh legalitas setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia Undang-Undang yang hanya berisi 4 pasal ini meneguhkan tentang deklarasi Juanda nah di dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci seperti bunyi pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tersebut bahwa laut wilayah Indonesia sebesar 12 mil yang garis luarnya diukur tegak yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau itu nah di sini ada satu statement lagi yang penting apabila selat yang lebarnya melebih 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat misalnya selat Malaka antara Indonesia dan Malaka nah pada awal Februari 1958 dilaksanakan konferensi hukum laut oleh PBB di Cedewa Indonesia diserang karena deklarasi Juanda merupakan keputusan sepihak dari Indonesia dan tidak memperoleh pengesahan dari PBB Indonesia akhirnya menyemakati untuk memperlakukan deklarasi Juanda sebelum tertatanya permasalahan di dalam negeri dan sebelum selesainya masalah Irian Barat dengan Belanda nah setelah kembalinya Irian Barat ke pengakuan pangkuan wilayah Indonesia Bung Karno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 103 tahun 1963 tentang bagian wilayah Indonesia sebagai lingkungan maritim di seluruh wilayah Indonesia pergantian pemerintahan Soekarno kepada Soekarno membawa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan laut di antara negara-negara ASEAN dengan menentukan batas landas kontinen yang merupakan perluasan dari Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 yang dimaksudkan sebagai landas kontinen di sini adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih yang masih memungkinkan dilakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam itu masih menjadi wilayah Indonesia kekayaan alam ini adalah seperti mineral kemudian sumber daya alam tak bernyawa lainnya di dasar laut bersama organisme hidup termasuk ikan-ikan yang ada nah pada sidang BBB 1982 dilaksanakan voting tentang konvensi hukum laut yang dikenal dengan Unclosed United Nations Convention of Law on the Sea yang menyatakan suatu negara kepulauan archipelagic state seperti Indonesia dapat menarik 200 mil sebagai batas terluar nah kita lanjutkan meskipun Unclosed ini disahkan pada tahun 1982 implementasinya baru dilaksanakan pada 1994 nah berdasarkan pasal 308 dari Unclosed batas 200 mil laut baru diberlakukan apabila sudah 60 negara meratifikasi Unclosed dan negara yang ke-60 yang meratifikasi Unclosed pada 16 November 1993 adalah Guyana nah sekarang yang terakhir yaitu mengenai isu sensitif laut China Selatan ya lembaga internasional PBB yang mengurusi laut memperbinyakkan laut China Selatan seluas 3,5 juta meter persegi itu dan negara-negara yang dibatasi laut China Selatan itu antara lain Republik Rakyat Cina atau Taiwan Filipina Malaysia Brunei Indonesia Singapura dan Vietnam laut yang dilewati 60 ribu kapal selamnya ini menunjukkan betapa pentingnya laut tersebut bagi negara-negara di Asia Tenggara penyebutan nah ini yang penting ya penyebutan laut China Selatan tidak berarti bahwa laut itu milik negara yang disebut artinya bukan berarti laut China seperti halnya Samudera Hidia menunjukkan bahwa Samudera itu bukan milik India namun dekat dengan India jadi laut China Selatan adalah laut yang dekat dengan negara China nah Indonesia mengklaim gugusan Pulau Karang yang berada di wilayah Natuna yang juga diklaim oleh negara RLC nah sejarah China ini apa namanya merupakan wilayah mengklaim bahwa gugusan Karang itu merupakan wilayah tradisional fishing ground atau wilayah tradisional penangkapan ikan yang sudah berlangsung selama berabad-abad yang dalam peta dijelaskan dengan nine dash line atau sembilan garis putus-putus yang membentuk uruf U ini dibuat oleh Republic of China atau sekarang Taiwan pada 1947 dan terakhir nah ini menjadi dipermasalahan saat ini tatkala China melakukan perang-perangan di wilayah yang diklaimnya sebagai tradisional fishing ground ini karena Amerika Serikat memiliki apa namanya kepentingan yang nilai dari pelayarannya itu mencapai triliunan dolar maka Amerika Serikat tidak mau apabila wilayah itu dikuasai sepenuhnya oleh China dan ini juga situasinya semakin panas tatkala China mengklaim bahwa 90% dari laut China Selatan menjadi wilayahnya terlibatan Amerika Serikat lebih banyak disebabkan karena banyaknya kerugian yang akan ditanggung Amerika Serikat sehubungan dengan rata perdagangan dengan RRC nah isu pandemik COVID-19 pun juga dijadikan isu nah itu nanti kita akan bicarakan akan diskusikan karena waktunya sudah mepet nanti kita diskusikan apabila ada yang ingin bertanya saya pikir itu saja Pak Moderator silahkan nanti apabila ada yang ingin bertanya silahkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Joko kita langsung lanjutkan dengan Ibu Dr. Rahajeng Pulung Sari Hadi atau yang lebih dikenal dengan Bu Ira silahkan Bu Ira baik selamat siang terima kasih Pak Manake selamat siang Bapak Ibu dan para peserta seminar daring hari ini tadi kita sudah mendengarkan dari Prof Agus dan kemudian juga dari Prof Joko yang satu mengenai Masa Lampau dan Prof Joko tentang posisi Indonesia maka saya mengambil dari satu perspektif yang berbeda yaitu dari Cina sendiri jadi tema topik yang saya ambil disini adalah Laut Cina Selatan dari Jalan Sutra ke One Belt Road silahkan pertama kali kalau kita melihat atau mendengar Laut Cina Selatan pasti ada pemikiran bahwa ini yang membuat nama siapa ya apakah Cina sendiri ataukah ada hal lain nah dari penelusuran referensi saya mendapati bahwa memang di Cina tidak ditamakan Laut Cina Selatan mereka menyebutnya sebagai Nan Hai Nan itu Selatan Hai itu adalah laut jadi laut selatan artinya Cina mengambil itu dari posisi dimana dia berada dan dimana laut itu berada karena dia juga memiliki Si Hai misalnya Laut Barat lalu ada Pei Hai ada Laut Utara maka yang diambil disini adalah Nan Hai jadi siapa yang membuat nama Laut Cina Selatan pada abad ke-16 dulu itu memang ada banyak sekali pelaut-pelaut dari Eropa lewat ke Laut Cina Selatan yang dituju adalah sebuah tempat sebuah negeri dimana sutra itu diproduksi mereka menyebut tempat itu adalah tanah Chin atau tanah Cina tadinya dan ketika mengadakan pelayaran pada masa dahulu laut ini harus dinamakan laut apa laut menuju Cina maka disebut laut Cina atau disebut dengan terados Chin itu untuk tanahnya mare mare itu laut mare dan Cina itu adalah laut Cina kemudian untuk memudahkan navigasi lagi karena laut Cina itu ternyata laut yang menuju Cina itu tidak hanya satu mata angin jadi harus disebut dari selatan maka disebutlah laut Cina Selatan artinya penyebutan nama laut Cina Selatan sebenarnya sangat menguntungkan Cina walaupun bukan Cina sendiri yang memberikan di sini di sini ada satu kutipan yang saya ambil dari Ormeling dalam clouder dikatakan bahwa pada awalnya map peta Indonesia dan South East Asia itu dari peta-peta kutu tetapi nama-nama laut itu benar-benar sulit ditemukan artinya memang orang bisa bebas saja memberi nama laut ini ini yang menjadi permasalahan sehingga akhirnya disebut laut Cina Selatan sementara pemberian nama laut itu sebenarnya menunjukkan kedaulatan wilayah dan juga identitas suatu bangsa sehingga inilah yang akhirnya kita pakai sampai sekarang laut Cina Selatan yang secara tidak langsung menguntungkan lalu bagaimana kenapa Cina itu bertahan terus di laut Cina Selatan bahkan sampai persengketaan ini terus berlangsung dari tahun 60-70-an sampai sekarang itu Cina tetap bertahan dengan batas lautnya sendiri dari kajian ini saya mendapati bahwa ada tiga hal yang membuat Cina bertahan yang pertama adalah memori historis tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Agus jadi banyak juga ketemunya ini kajian saya dengan Prof. Agus pada masa dinasti Yuan Yuan itu 279 sampai 1398 ini Cina dikuasai oleh bangsa Mowol dari dua sumber geografi sejarah Yuan dan ilustrasi wilayah di rasti Yuan tercatat kepulauan Nansha kepulauan Nansha itu di Cina disebut Nansha lagi-lagi ini soal nama tapi di luar disebutnya Spreadley Spreadley Island itu adalah Nansha jadi banyak nama untuk satu tempat nah disitulah yang akhirnya menjadi satu legitimasi untuk Cina juga karena sampai di dinasti Ming ditemukan lagi Naskah Naskah Huno yang menyatakan bahwa masyarakat Cina sudah mengembangkan produksi perikanan kembali di Kepulauan Nansha jadi memori historis inilah yang pada akhirnya membuat Cina menyatakan bahwa ini sudah milik Cina sejak ratusan tahun lalu dan Kepulauan Spreadley itu memang Kepulauan Nansha yang hari-harinya memang masyarakat Cina berada di sana itu untuk yang pertama memori historis jadi apakah klaimnya historis bisa yang kedua adalah masalah kekayaan sumber daya laut dan terumbu karang yang luar biasa banyaknya ini adalah satu harta karun yang tidak mungkin dilepas untuk orang lain sebenarnya karena disini ada menghasilkan mangan besi tembaga ada gas lebih dari 20 miliar ton ada ikan ada sumber daya tropis subtropis dan sebagainya lalu yang ketiga yang hal lain adalah letak geografis letak geografis ini di dalam sumber berbahasa Cina saya mendapati bahwa memang Cina mengklaim dari wilayah laut seluas 3,5 juta km persegi 2,1 juta km itu merupakan wilayah perairan Cina jadi artinya memang mayoritasnya itu milik Cina dengan rata-rata kedalaman 1.200 sekian meter sampai 5.500 itu semuanya adalah diklaim sebagai milik Cina artinya ini yang memang dasarnya tadi memori memori historis tadi disini ada wilayah laut kita bisa melihat bahwa garis putus-putus inilah yang diklaim oleh Cina sedangkan Unclose tahun 1982 sudah menetapkan bahwa 200 mil jarak antara zona ekonominya zona laut wilayah laut jadi kalau kita lihat di peta ini memang banyak sekali irisan yang akhirnya membentur dengan laut di Vietnam di depan Filipin di depan Brunei Malaysia tapi inilah yang tetap diklaim oleh Cina di dalam catatan sejarah Cina juga dikenal empat kepulauan besar lagi-lagi soal nama ini nama yang di Cina itu ada Nansha untuk Spreadley lalu ada Tungsha Tungsha itu sebenarnya timur ya kepulauan timur Sisha kepulauan barat dan Tungsha nanti namanya ada Palas Island dan sebagainya ini yang diklaim baik nah posisi Cina Asia Tenggara melalui laut Cina Selatan ini sangat-sangat strategis nah inilah yang juga menjadi satu alasan mengapa Cina merasa nyaman di sana silahkan lalu kalau begitu mengapa laut Cina Selatan ini penting untuk Cina karena dia merupakan gerbang menuju negara-negara Asia Tenggara dia merupakan bagian daripada satu sejarah masa lalu kejayaan Cina di masa jalur sutra akses jalur sutra pada masa lampau nah ini adalah salah satu akses maritingnya jadi mengapa laut Cina Selatan itu penting untuk jalur sutra dan mengapa kita harus memikirkan jalur sutra yang sudah ratusan tahun yang lalu hal ini karena Cina pada masa sekarang mulai tahun pada musim semi 2013 Presiden Cina RRT Xi Jinping di Kazakhstan menawarkan dibangunnya jalan untuk membangkitkan kembali jalan sutra yang pertama adalah jalan sutra sabuk ekonomi yang disebut dengan One Belt atau Itai lalu jalan sutra maritim abad ke-21 yaitu One Road atau Ico Ilu sorry jadi One Belt One Road ini sebenarnya dua istilah dua terminologi untuk yang satu jalan sutra darat yang satu jalan sutra laut nah ini tapi abadnya abad 21 oke terus jadi apa itu One Belt One Road sebenarnya ini adalah suatu rencana besar dari RRT untuk menghidupkan kembali jalur sutra yang satu dari darat yang satu dari maritim nah jalur sutra pada masa yang lalu kalau saya telusuri ternyata sama persis dengan apa jalur One Belt One Road yang sekarang diadakan tidak ada perubahan yang signifikan jadi benar-benar ini mengulang kembali jalan sutra tetapi bedanya kalau zaman dulu orang harus membabat hutan istilahnya menembus padang rumput gurun sekarang yang dibabat itu adalah jalan jalurnya untuk dibuat trail kereta aku jalur maritimnya lintas benua dari Asia Eropa Afrika Laut Cina Selatan itu termasuk jalur yang sangat strategis untuk itu jadi jalur sutra itu disampaikan dalam pidator presiden Xi Jinping tanggal 14 Mei 2017 bahwa disebutkan tadi yang Pak Agus Aris sudah sebutkan juga ada Ceng He bagaimana Cang Chien Cang Chien itu utusan Kaisar Han yang mulai membuka jalan sutra tanpa kekerasan dengan damai sehingga orang-orang mau kemudian Ceng He juga tidak tidak ada niat untuk menaklukkan semuanya adalah dengan kedamaian dan juga jalan sutra masa lalu itu menunjukkan jasa dalam pidato juga disebutkan ada se-tai farming yaitu ada Chen Dan Cheng ada Hu Yao ada Chau Chishu yang artinya adalah empat penemuan besar Cina yaitu ditemukannya kompas ditemukannya mesiu ditemukannya kertas dan ditemukannya mesin cetak yang semuanya akhirnya membawa peradaban baru ke seluruh dunia jadi ini adalah jasa Cina juga silahkan nah oleh karena itu sekarang OBOR untuk masa kini memiliki lima prinsip yang satu membangun Belt and Road menjadi jalan perdamaian jadi secara damai lah membangun lingkungan yang aman ini ya yang dicita-citakan membangun untuk menjadi jalan kemakmuran kemudian untuk membuka diri untuk setiap negara tidak lagi terisolasi sehingga ekonomi dan perkembangannya bisa stabil jadi sangat mengarah kepada pembangunan ekonomi kemudian bahkan memiliki cita-cita untuk membuat jalan sutra digital abad ke-21 semuanya dengan jalan sutra kemudian memperkuat kerjasama internasional untuk bisa mengoneksikan peradaban yang satu dengan yang lain dengan cita-cita yang sangat baik ini dan membawa kedamaian pada seluruh negara-negara yang dilewati oleh jalur sutra modern ini maka China sudah membuat perjanjian dan penanda tanganan mungkin dengan sekitar 200 negara itu tidak salah yang akan dilewati jadi semuanya ini sudah menyetujui akan dilewati oleh jalur daratnya dengan kereta untuk memudahkan perdagangan dengan perdagangan perdamaian dan sebagainya maka lanjutkan jadi mengapa Laut Cina Selatan itu menjadi penting karena Laut Cina Selatan sebenarnya merupakan akses yang sangat penting pada masa lalu dan juga masa kini untuk untuk suatu hubungan antar negara dan juga membawa kalau dulu komoditi ini adalah membawa membawa barang-barang untuk ekonomi nah kemudian ini adalah tempat strategis untuk melakukan kontak dengan Asia jadi artinya untuk melepaskannya atau menguranginya saya tidak tahu kalau mengurangi maut atau tidak tetapi untuk melepaskannya jelas tidak karena ini adalah hal yang sangat strategis Laut Cina Selatan terkait dengan obor ini sangat mendukung dan juga merupakan pengukuhan supremasi Cina di Asia Tenggara apabila hal ini berjalan seiringan dengan sebaik-baiknya nah jadi kesimpulannya secara ringkas saya bisa menyebutkan bahwa persengkataan Laut Cina Selatan ini perlu diselesaikan dengan diplomasi damai tetapi kalau saya lihat disini ada hal yang tidak membuat gembira dari pihak Cina tentu saja dengan masuknya Amerika dan Eropa dan Barat yang juga dianggapnya ikut campur dalam permasalahan ini ini hal yang sangat mengganggu dan karena sedang merencanakan dan melaksanakan obor yaitu kebangkitan damai di alam sutra maka persengketaan di Laut Cina Selatan dapat menjadi satu sandungan dan ini mengganggu sekali bisa jadi kontraproduktif dengan apa yang sudah dicita-citakan oleh Cina sebenarnya artinya memang harus ada harus ada suatu pembicaraan dan juga menghormati hukum laut internasional karena Cina selama ini tetap beranggapan bahwa memori historisnya sangat sangat kuat di sana meskipun tadi Pak Agus mengatakan ternyata bagus juga itu apa kalau diminta klaim historis ternyata ada yang lebih yang mungkin Sriwijaya ada yang lain-lain tetapi di sini tetap digunakan bahkan dalam berbagai pidato dan jargon-jargon yang dipakai nah artinya ada hal yang tetap harus dikoreksi dalam obor ini yang yaitu boleh dikatakan apa ya harapan untuk bisa sebenarnya secara halus menguasai jalur eperekonomian dunia melalui negara-negara yang dilewati dengan apa yang pada akhirnya terjadi di Laut Cina Selatan diplomasi kebudayaan diplomasi politik itu juga harus diperbaiki karena memang boleh dikatakan Cina ini bukan negara yang sudah lama masuk ke dalam dunia internasional baru baru masuk WTU jadi boleh dikatakan 2010 sekitar belum sampai 20 tahun jadi masih juga harus banyak mempelajari bagaimana harus berdiplomasi dengan negara-negara lain secara internasional walaupun sudah digunakan diplomasi soft power yang akhirnya sekarang berubah mungkin ada yang mengatakan tidak lagi soft tapi lebih kepada hak kita belum lihat bagaimana juga ada diplomasi pandah jadi mengirimkan pandah ke negara-negara tertentu seperti itu jadi cara-cara seperti itu yang mungkin juga harus menjadi satu koleksi untuk Cina baik saya rasa sampai disini terima kasih Ibu Ira terima kasih kepada ketiga pembicara kita di dalam catatan saya ada beberapa pertanyaan baik yang ditujukan kepada Pak Agus kepada Pak Joko maupun kepada Ibu Ira saya mulai dulu dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Agus mohon dicatat nanti kalau sampai lewat saya akan ingatkan lagi yang pertama jika pelayaran resmi Cina ke Jawa itu baru dimulai tahun 1200an dan sebelumnya yang terjadi justru adalah pelayaran dari Jawa ke Cina maka ini menjelaskan ini menurut pertanyaannya Bu Ria mengapa kata juru Cina yaitu petugas yang mengurusi komunitas Cina itu baru ada ditemukan di prasasti di Majapahit jadi ini semacam info tetapi juga mohon tanggapan Pak Agus lalu yang kedua itu dari Pak Budi Purnomo mungkinkah pemilikan bersama itu terjadi ini sepertinya bisa untuk Pak Joko dan Bu Ira juga ya dengan hak masing-masing itu terukur dan kemudian mungkinkah konflik yang kini terjadi itu diselesaikan secara multilateral tidak bilateral seperti kecebrungan saat ini itu yang kedua kemudian ada dari Pak Selamat Uriadi ini kurang setuju dengan sepertinya ada yang pernyataannya Pak Agus yang ditangkap Pak Selamat Uriadi tadi yang seolah-olah menyatakan wajar saja bahwa Cina mengklaim Laut Cina Selatan karena sudah dilayari oleh mereka sejak dulu ini sepertinya adalah salah salah tafsir atau salah respon tapi nanti silakan Pak Agus jelaskan lebih lanjut karena kemudian oleh Pak Selamat Uriadi dibandingkan dengan pelayar laut-laut Bugis yang melayari Laut Australia pada zaman dahulu kala apakah berarti mereka dengan demikian juga bisa mengklaim Laut Australia itu sebagai milik Indonesia jadi yang berikutnya kemudian ada satu lagi dari Bunur Aini ini bisa ke Pak Agus bisa ke Pak Joko juga kenapa posisi Indonesia pada saat itu lemah dari segi legitimasinya di Laut Cina Selatan padahal secara historis punya justifikasi yang kuat sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Agus dan Pak Joko dan lalu ada satu lagi untuk Bu Ilan ini dari Pak Muhammad Eksan apakah ini mungkin juga untuk Pak Joko juga ya Pak Joko mohon dicatat apakah konfrontasi Amerika Serikat Cina yang saat ini terjadi di Laut Cina Selatan itu bisa menguntungkan ASEAN jadi ketika dua raksasa itu berkonfrontasi bisakah kita memetik keuntungan dari situ satu yang kedua apakah bisa kita menggunakan kekuatan hukum unklos untuk supaya Asia Tenggara bisa mendapatkan kembali kedaulatannya di Laut Cina Selatan jadi kekuatan unklos sampai dimana terakhir dari Bu Zainab untuk Bu Ira sebaiknya Indonesia ini membangun narasi seperti apa supaya kedaulatan kita di Laut Cina Selatan atau persisnya di Natumna itu bisa tetap dijaga jadi demikian mungkin boleh saya minta Pak Joko dulu saja untuk menjawab ya karena tadi Pak Agus ada presentasi yang pertama silahkan Pak Joko ya baik terima kasih Pak Manake jadi untuk menjawab berapa tiga tempat pertanyaan ini dari Pak Budi Purnomo dari Bu Nur Aini Marta dari Pak Iksan ini begini bahwa sebenarnya pihak Cina pun sudah meratifikasi tentang unklos ini namun karena ada program-program dari Cina untuk menjelang tahun 2050 maka ada program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah Cina dan seperti Anda ketahui bahwa Laut Cina Selatan merupakan jalur transportasi yang penting menyumbang kira-kira 10% kebutuhan ikan dunia serta kaya dengan sumber alam seperti minyak bumi gas alam maupun bahan tambang lainnya dalam dua tiga dekade terakhir laut Cina Selatan 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 seperti Cina sendiri Taiwan Vietnam Filipina Malaysia dan Brunei Darussalam sementara Indonesia tidak menjadi pihak yang mengklaim gugusan pulau karang di Laut Cina Selatan namun terlibat sengketa dengan Cina pada klaim Cina nine dash lain yang berada di wilayah perairan Natuna jadi permasalahannya berbeda Indonesia dengan Cina itu permasalahannya yaitu klaim Cina atas apa namanya sembilan garis putus-putus atau nine dash lain yang dianggap sebagai apa namanya wilayah tradisional bagi nalayan-nalayan Cina nah kemudian apa yang diuntungkan dari apa namanya clash antara Amerika Serikat dan Cina yaitu diharapkannya karena Indonesia dalam posisi yang tenang perusahaan-perusahaan yang berada di Cina diharapkan akan bisa pindah ke Indonesia jadi karena Cina dan Amerika Serikat ini sedang berkonflik maka perusahaan-perusahaan yang ditanamkan atau yang berada di Cina ini memerlukan ketenangan atau kenteraman dan keselamatan dari model yang ditanamkannya itu oleh karena itu diharapkan Indonesia yang akan menerima dari pendirian industri-industri dari luar yang ditanamkan di Cina saya rasa itu penting sekali Pak Manegar terima kasih terima kasih Pak Jokok sebelum kita ke masa lalu sekali saya mohon Irah tersedia melengkapi lagi jawaban-jawaban untuk pertanyaan tadi atau jika ada yang perlu diulang saya akan ulang boleh diulang Pak Manegar jadi khususnya itu apakah pemilikan bersama negara-negara yang kini tersengketa itu diberi hak yang masing-masing yang terukur itu bisa diwujudkan tidak jika tidak halangannya apa apakah masih mungkin menyelesaikan konflik secara multilateral dan tidak multilateral saja seperti yang sekarang dikehendaki oleh Cina itu dari Pak Budi kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya itu adalah bisa tidak nama laut Cina Selatan itu diubah saja jadi laut Asia Tenggara sehingga mengakhiri ambisi teritorial Cina dan kemudian kita punya kesempatan menjadikan kawasan itu sebagai kawasan damai lalu kemudian narasi apa yang bisa dibangun oleh Republik Indonesia untuk meneguhkan dan menambah kekuatan dari kedaulatan kita di Laut Cina Selatan tampaknya dengan merujuk pada bagian yang di Natunai silahkan baik terima kasih Pak untuk pertanyaan-pertanyaan ini untuk kepemilikan bersama sebenarnya sangat bisa dan dengan membicarakan konfliknya ini menjadi multilateral karena sebenarnya Cina ini selama ini dibiarkan saja sendiri sementara yang lain beramai-ramai seperti itu sehingga harus ada memang penengah di sini sebenarnya Indonesia posisinya di tengah karena tidak terlalu tidak ada menuntut banyak menuntut hal ini harus ada jadi usaha-usaha untuk secara bersama-sama membicarakan dengan damai justru yang bisa dipakai adalah menurut saya obor itu tadi prinsip-prinsip dalam obor itu sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang akhirnya terjadi di Laut Cina Selatan dari poin-poin itu saja sebenarnya sangat bisa dibalikan kembali kepada Cina jika ingin obor ini berhasil bukankah harus ada kebangkitan yang damai dan sebagainya itu sebenarnya bisa menjadi satu landasan untuk bersama-sama dan mungkin membuat Cina harusnya juga mengalah dalam tanda kutip untuk mungkin mentaati juga aturan dari hukum internasional kemudian untuk nama Laut Cina Selatan ini memang sebenarnya belum dibicarakan secara khusus jadi belum ada lembaga-lembaga khusus yang menamai karena masih banyak sekali kepulauan yang tidak bernama dan juga mungkin ada selat dan sebagainya seandainya ini bisa diajukan bukan menjadi nama Laut Cina Selatan kemungkinan untuk tadi menurunkan atau mengurangi ambisi teritorial Cina sangat sangat mungkin jadi kalau dikatakan what is in a name sebenarnya nama ini penting yang selama ini kita terima saja dengan serta-merta yang memang namanya Laut Cina Selatan tapi apabila hak itu hak dari seluruh negara-negara ini bersama-sama secara secara bersama meminta untuk perubahan nama mungkin saja itu akan mengurangi sedikit keuntungan Cina ketika namanya ini diubah menjadi Laut Cina Selatan lalu lalu narasi apa untuk mengukuhkan kekuatan sebenarnya kalau dilihat di sini Indonesia itu harus tegas dan kembali memang apabila sudah menerima banyak juga dari perjanjian obor harus bisa membentengi diri tidak hanya sekedar menerima tetapi memiliki daya negosiasi yang kuat juga seperti itu terima kasih Pak terima kasih Bu Ila berikutnya Pak Agus Pak Agus masih ingat pertanyaan atau perlu diulangi lagi ya ada kelihatannya banyak pertanyaannya tetapi sebenarnya tidak begitu banyak yang penting itu yang pertama yang minta penegasan tentang hubungan resmi itu sebenarnya bukan hubungan resmi ya pelayaran pelayaran resmi dalam bentuk armada perang itu memang betul terjadi baru terjadi pada tahun 1292 itu juga mengantarkan surat ancaman dari Kaisar Kublaikan kepada kertanegara dan kertanegara menolaknya karena diminta untuk mengirim uperti setiap tahun ke China kertanegara menolaknya utusan itu dilukai ini berita China sendiri yang mencatat itu 1292 Kublaikan marah sekali murka dia dan akan menghukum Raja Jawa ketika berangkat itu 1292 sampai ke Jawa 1293 kertanegaranya sudah terbunuh oleh pemberontakan Jaya Katwang lalu pasukan Tatar tadi diarahkan oleh Wijaya mau apa mau menghukum Raja Jawa itu silahkan Raja Jawa sekarang adalah Jaya Katwang jadi Jaya Katwang yang kena serang oleh pasukan Tatar sembari membalaskan dendam Raden Wijaya terhadap kematian mertuanya begitu ceritanya memang benar akhirnya dalam prasasti-prasasti masa Majapahit itu baru keluarlah Juru Cina sebenarnya dalam prasasti zaman Kadiri itu abad 12 juga sudah ada warga kilalan warga asing tetapi cuma disebut Kemir atau Kamboja Karnataka itu ya lalu dari Thailand dari India tapi khusus untuk Juru Cina belum keluar itu benar sekali lalu yang tadi juga dinyatakan oleh Bapak Moderator ada Pak Selamat Triadi itu memang salah tafsir agaknya mungkin dia masuk tiba-tiba ketika materinya itu sedang cenggel jadi sebelumnya sudah ada bagaimana menurut klaim historis itu lemah sekali Cina karena sejak abad abad awal dikenalnya peradaban di Asia Tenggara abad ketiga sebelum 3 Masehi sampai abad proto sejarah itu sudah rame jalur laut Cina Selatan itu dilayari bahkan juga kita laut-pelaut kita itu turut tampil kesana melayarinya bolak-balik jadi kalau kita mau bicara tentang Laut Cina Selatan dan Cina mengajukan klaim bersedasarkan sejarah itu sudah gak mungkin lagi lemah lemah klaim itu tidak bisa karena kalaupun kita turuti lagi itu baru cenghe awal abad awal abad 15 itu saja sih yang ditanyakan pada saya yang lainnya sudah terjawab semua terima kasih Pak Agus ini ada dua pertanyaan dari Youtube tampaknya ini lebih cocok untuk Bu Ira dan Pak Joko dari Pak Arief itu oh sorry maaf dari Pak Teriputro adakah bukti-bukti sejarah ini mungkin Pak Agus juga bisa ini ya cukup kuat untuk dijadikan bukti bagi Indonesia jika harus membawa sengketa Laut Cina Selatan ini ke pengadilan internasional seperti yang dilakukan oleh Filipina beberapa waktu yang lalu apakah kita bisa pakai bukti sejarah ini sebagai bukti pendukung yang kuat kemudian dari Bu Tuti ini juga bisa Pak Joko dan Bu Ira apa kira-kira yang harus dilakukan ASEAN dan juga masing-masing negara yang ada di situ jika Cina memutuskan untuk tetap menguasai Laut Cina Selatan meskipun sudah kalah di pengadilan internasional Pak Joko dulu diambil dulu Pak Joko ya terima kasih atas apa namanya tambahan pertanyaan ini kalau bukti-bukti sejarah saya menemukan di apa namanya Arsip Nasional tentang penyerahan 250 yang diserahkan oleh Sultan Johor kepada Raja Muda Riolingga berdasarkan kontrak tanggal 19 Agustus tahun 1864 dan itu semua sekarang ini menjadi kepulauan Natuna menjadi kepulauan Natuna nah apabila kita membicarakan kedaulatan Indonesia di Natuna itu Indonesia sudah tidak menggunakan lagi Laut Cina Selatan tetapi Laut Natuna dan Laut Natuna Utara jadi kalau kita membicarakan Laut Natuna Utara Laut Natuna itu artinya merupakan Laut milik Indonesia jadi untuk membedakan dengan Laut Cina Selatan itu nah sayangnya Arsip yang ada di Arsip Nasional mengenai Court of Raring tanggal 19 Agustus 1864 ini petanya itu tidak ada jadi petanya tidak ada tetapi daftar pulau nya ada daftar pulau nya itu ada jadi dengan demikian ini adalah bukti sejarah bahwa pulau-pulau terluar yang ada di Laut Cina Selatan itu adalah milik Indonesia karena apa karena menjadi milik wilayah pemerintah India Belanda dan kita menerima itu berdasarkan konferensi Meja Bundar kemudian apa yang harus dilakukan seandainya Cina itu walaupun apa namanya sudah dibawa ke Mahkamah Internasional tetapi tetap ngotot begitu ya menurut himat saya ini semuanya adalah PBB yang akan mengaturnya artinya bahwa banyak hal yang bisa dilakukan karena ini menyangkut ketidakadilan dan menyangkut pengambilan atau perampasan dari hak suatu negara nah hanya sekarang yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu supaya masalah tidak terjadi seperti Sipadan dan Ligitan kita kehilangan dua pulau itu maka Indonesia harus memelihara pulau-pulau yang ada atau yang menjadi miliknya jadi ke apa namanya kekalahan Indonesia di Mahkamah Internasional itu karena bukan karena sejarahnya kalau dari sejarahnya kita menang namun karena kita biarkan saja pulau itu tidak dipelihara maka dari itu kita akan kehilangan pulau dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita demikian Pak Manako terima kasih Ibu Ira ada waktu dua menit saja untuk merespon pertanyaan-pertanyaan terakhir silahkan baik terima kasih Pak jadi memang kalau seandainya apa yang harus dilakukan ASEAN jika Cina tetap di sana tentu saja negara-negara yang berkepentingan di ASEAN harus duduk bersama dan kemudian mungkin mengajukannya dengan kepada PBB dan yang penting sekali justru mengajak Cina untuk duduk bersama jadi bukan hanya seperti apa apa negara-negara di luar Cina tetapi Cina juga harus diajak bicara untuk lebih juga mengenal secara jelas hukum internasional seperti apa dan sehingga ada negosiasi di sana yang mudah-mudahan akan bisa mengeluarkan win-win solution yang selalu muncul dalam obor sebenarnya itu yang diinginkan Cina terima kasih Pak terima kasih Ibu Bapak ada beberapa pertanyaan lagi baik di Youtube maupun di kolom chat yang tidak akan sempat untuk dijawab karena kita harus selesai pukul 15.30 tepat pertanyaan-pertanyaan tetap akan dicatat dan kita akan coba untuk nanti meresponnya via Youtube saja oleh para narasumber kami berterima kasih kepada Prof. Dr. Agus Arismu Nandar kepada Prof. Dr. Jokomari Handono dan Ibu Dr. Rahajem Pulung Sarihadi untuk kesediaannya untuk pencerahannya serta untuk responsinya bagi sejumlah pertanyaan dan kami terlebih lagi berterima kasih kepada hadirin yang telah semenjak awal dan sampai akhir acara ini tetap setia dan juga terpartisipasi di dalam banyak pertanyaan ini baru acara perdana kami program studi kajian Asia Tenggara Departemen Ilmu Kewilayahan dan akan ada seri-seri yang lain lagi saya kembalikan forum kepada pembawa acara Ibu Ari Anggari harapan terima kasih Pak Manaka dan saya juga menyampaikan terima kasih yang sebenarnya sebenarnya kepada semua peserta yang sudah sudah hadir di sini terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya saya juga melihat begitu banyak sekali pertanyaan yang mungkin juga tidak akan bisa dijawab tetapi kami akan berusaha untuk menjawabnya semua nanti di Youtube seperti yang dikatakan oleh Pak Manaka sebagaimana disampaikan oleh Pak Manaka ini tadi baru acara perdana kami sehingga untuk kali ini memang belum ada sertifikat untuk para peserta tapi tapi untuk selanjutnya kami berharap akan ada sertifikat untuk para peserta sehingga semuanya bisa memperoleh bukti bahwa memang sudah mengikuti seminar ini nah saya minta sekarang kepada penyelenggara acara kita foto bersama siapa yang akan mengambil foto mungkin admin dan host ya sebagai bukti bahwa kita memang sudah bersama di sini terima kasih Bapak Ibu kami harap untuk cara berikutnya Ibu Baga akan hadir dan kami akan usahakan topik yang tidak kurang menariknya atau mungkin lebih menarik lagi terima kasih mari kita foto dulu bersama dan kita saya minta supaya membuka semua videonya terima kasih admin atau host mohon di aktifkan fotonya bu adik siap bu sebentar satu slide pertama satu dua tiga siap oke slide berikutnya satu slide yang kedua semoga bisa menjadi kenangan slide yang kedua slide yang ketiga slide ketiga satu dua tiga terima terima kasih sudah terima kasih semua terima kasih semua berharap akan bertemu lagi dalam